Lapak barang bekas di Kampung Bencongan, Tanggerang, Banten, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan gudang oli menyulitkan proses pemadaman. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan pompa dikerahkan untuk memadamkan api di lapak barang bekas. Warga juga turut melakukan pemadaman secara swadaya agar api tidak merambat ke pemukiman dan gudang oli. Warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kebakaran sempat diungsikan untuk sementara ke lokasi masjid terdekat. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran, namun warga menduga kebakaran akibat korsleting listrik.